Intro Menurut saya Ini masalah lagi baik lagi Pribadi masing-masing Setiap orang sih Gan cari pemain Gini Yang pernah saya baca Saya gak tau pernah Saya juga liat Maksudnya Kodidi juga sering share Kualitas pemain putri Indonesia Memang tidak banyak Pemain putri ya Bukan saya bilang berganda putri Tapi pemain atlet wanita Ya kan Kodidi juga memang tidak banyak Nah gimana caranya Kalau sudah dapat yang berkualitas Belum tentu juga Kita punya mental yang berkualitas juga Pemikiran yang berkualitas Itu ini sudah Ini menurut saya sudah Mencakup Pribadi makanya Pribadi masing-masing Setiap seorang atlet Jadi Pasti akan suatu saat Akan ada Maksudnya Kalau kita tahu bahwa Cewek Wanita terus kita berkarir di bulu tangkis Dengan kasih komitmen Seribu persen Pasti dia akan jadi Banyak hal Contohnya Si Susanti Bilihan hasil Maksudnya Legenda-legenda Maksudnya Senior-senior yang Patut kita Contoh Kayak gitu Dan mereka kasih Mereka Wanita Tapi mereka kasih seribu persen Karena susah Mbak Cewek Karena Kalau udah Ibaratnya Apalagi Balik tonton Nota benenya Mungkin Di Indonesia Culture Begitu kan Di Indonesia Culture Kiran dari kecil Udah main Teg Udah nyampe sini Udah numur 20-an 21 Duh juara Enggak ya gue Udah lah Enggak ada salahnya memang Aduh Apa gue stop sekolah aja Kawin deh Nikah Culture Dan Enggak ada salahnya Seperti itu Tapi ya itu lagi Makanya saya bilang Mempunyai Komitmen seribu persen Untuk masuk Disini Enggak banyak Itu yang bukan saya Bukan kami bilang Gapnya rada jauh Kalau gini Kalau laki-laki Dia Gue memang Harus latihan Gue mau Karena Ya Ini untuk Nanti gue berkeluarga Gue Saya Berkorban Untuk jadi Pemain Jadi banyak Dan Maksudnya Pemikirannya hanya Lebih simple Saya tidak Membandingkan Tapi ini Yang dilihat Karena mbak nanyanya Ini ya Kenapa gapnya Kenapa kan Nah ini yang Yang coba Kira-kira yang Menurut saya mungkin Bukan Ya gak ada Benernya Ada salahnya Cuman Yang ini yang jadi Gapnya disini Kita semua latihan Masalahnya sama Semua adik-adik saya Yang dari dulu itu Kita Semua kasih yang terbaik Waktu pas latihan Nah Ya itu Baik lagi Satu kan Kualitas orang pemain Sisi Individunya Setiap atlet Kedua adalah Cara berpikir Individu Setiap cewek Atlet wanita Jadi Bahkan Itu yang Yang saya lihat Di dalam Sepanjang Karir saya Disini Itu kan Bahasa saya ketemu banyak Maksudnya Adik-adik saya yang lain Bahkan senior saya Yang dulu Saya belajar juga Dari mereka Kenapa mereka Tiba-tiba langsung Cabut gitu aja Ya karena Hal banyak Memang Memang setelah Saya ada di level Kan saya mongering Kenapa ya Waktu itu dia umur Udah umur 26-27 gitu Dia pergi Tanpa Kok dia langsung nikah Gitu aja sih Kayak gitu Kok Emang gak mikir Nggak capek Kan kita udah Dari kecil Latihan Nah Waktu saya ada Umur diselus Saya baru tahu Oh gini tuh Rasanya Baru bisa relate Baru bisa relate Gitu Jadi Nah abisnya Saya sudah di Umur misalnya 27 Pada saat itu Saya relate Oh gini tuh Rasanya pantes Nggak want Nggak Maksudnya Saya nggak Nggak heran Kalau Kalau pada saat itu Jadi seorang cewek itu Ya You know lah mbak Gimana sih keluarga Ya itu Ketiga Ada Ya kan Jadi itu yang Jadi Memang harus ada Seseorang Yang kuat Banget Yang Kriam Yang kita bisa Gitu Makanya Banyak contohnya Yang gak Banyak juga Yang kita bisa Lihat pemain-pemain Senior-senior kita Yang dulu Gitu lah Maksudnya Yang bener-bener Sangat Ini ya Maksudnya Kayak Bagus banget gitu ya Maksudnya Dalam rekord Rekord Prestasinya ya Hanya beberapa Sekelintir orang Aja Gitu loh Dan Ya itulah Kenapa Gitu loh